Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa sukanah air dimanapun kalian berada. Saya ini merasa kasihan dengan keluarga Cikias ini SBY, AHY, IBAS. Karena mereka akan kehilangan partai demokrat. Sudah jatuh tertimpa tangga tertimpa genteng. Sudah akan kehilangan partai demokrat mereka juga akan kehilangan harga diri. Kenapa? Karena sepanjang kepemimpinan SBY, banyak sekali proyek mangkrak, banyak sekali korupsi. Proyek mangkrak disebabkan banyak korupsi. Banyak korupsi yang menyebabkan proyek mangkrak. Jadi harga diri SBY, harga diri keluarga Cikias ini sudah sangat murah sekali dihadapan rakyat Indonesia. Dalam kondisi tidak punya harga diri ini, Mbok ya sebaiknya baik-baiklah. Nggak usah bikin recok, bikin ribet, bikin ribut. Alih-alih ingin menyelek-jelekkan Jokowi, malah yang terungkap kejelekannya sendiri. Kau yang melempar tai, kau sendiri yang kena tai tersebut. Ini kan innahu kaana zoluman jahula kelakuan manusia-manusia yang zolim dan bodoh, bodoh dan zolim. Alih-alih ingin mempersoalkan masalah kereta cepat Bandung-Jakarta yang diproduksi dibuat oleh Sina, malah yang tersudutkan dirinya sendiri. Kata Denny Seregar, coba kalau era SBY ada pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta. Pasti mangkrak. Inilah yang menjadi persoalan bangsa ini. Banyak korupsi menyebabkan proyek-proyek mangkrak. proyek mangkrak karena banyak korupsi. Anies Baswedan dengan SBY ini mempunyai kesamaan. Banyak korupsi di dalamnya dan banyak proyek mangkrak atau gagal di dalamnya. Jadi saya kira Anies Baswedan ini kalau sadar diri, kalau eling diri, kalau punya rasa malu, daripada akhirnya dibongkar, dipreteli, lebih baik keusahaan nyalon, bro. dosa kalian baik SBY, baik Anies Baswedan itu sudah terekam dengan baik. Di file-file yang ada di komputer, di handphone, di laptop. semuanya tinggal memuntahkan saja. Dan saya yakin rakyat akan terbelalak dan tidak akan pernah sudi memilih pecundang untuk jadi presiden. Dan saya harapkan rakyat bisa lebih cerdas. Karena saya sekarang akan opening. Open file. Tanggung edan, bro. Karena mereka sudah edan, yaudah. Kita edankan. Saya sudah tidak berpikir masalah duit, masalah apa-apa. Yang namanya orang-orang jahat memang harus dikasih pelajaran, bro. Mereka berupaya menjelek-jelekan Jokowi agar Ahaye naik. Bisa nyalon presiden. Menjelek-jelekan Jokowi agar Anies bisa nyalon presiden. Orang baik dijelek-jelekin yang muncul kebaikannya. Beda dengan orang jahat dijelek-jelekin yang muncul kejahatannya. Yaudah lah. Kita bongkar KB. KB kita bongkar. Jadi, kalau kita mau berpikir waras yang namanya Ahaye dan Anies Baswedan itu udah. Kalau nanti nyalonin itu direbus, dilalap, disamol, digoreng, udah pasti itu. Habis, gak bisa membantah. Gak bisa berkelip. Karena jejak digital, jejak kebusukan, jejak kejahatan kalian itu sudah terkap. Tinggal memuntahkan saja. Jebret, jebret, jebret. Jadi, apa yang dikatakan oleh giring PSI benar. Bahwa Anies ini pembohong. Berbohong cuma untuk mendapatkan jabatan. Kita tidak butuh pembohong untuk menjadi pemimpin. Kita butuh orang yang seperti Jokowi atau yang lebih hebat daripada Jokowi. kira-kira adakah? Kalau kita bandingkan AHY dengan Jokowi jelas. AHY itu tidak bisa bekerja seperti Jokowi. jadi nama AHY itu sudah tereliminasi. Kalau kita bandingkan antara Anies dengan Jokowi jelas. Anies tidak akan pernah bisa melanjutkan kinerja Jokowi Jokowi yang spektakuler. Itu sudah jelas. Mimpin Jakarta aja hancur-hancuran berantakan. Banyak program-programnya yang gagal. yang cuma buang-buang duit lebih bayar mark-up dan sebagainya. Kalau orang sudah banyak dugaan koropi seperti ini sudah jelas lah banyak proyek-proyek yang mangkrak dan proyek nanti yang sudah dijalankan Jokowi akan dibuat mangkrak pula. jadi Anies Baswedan juga sudah tereliminasi. Lalu siapa dong orang yang bisa melanjutkan kinerja Jokowi seandainya tidak bisa tiga periode? Ya teman-temannya Jokowi bro. Ada Ahok ada Ganjar ada Risma ada Gibran ini orang-orang yang punya karakter yang sama yang sudah pasti bisa bekerja lebih hebat daripada Jokowi. Kalau mau Edan ya tinggal pilih aja mau Ahok Ganjar Ganjar Ahok mau Ahok Risma Risma Ahok mau Ahok Gibran Gibran Ahok Itu pilihan yang sangat keren dan saya pastikan bisa melanjutkan kinerja Jokowi Kalau yang namanya Ahaye Anies Baswedan jejak kejahatannya jejak kebusukannya jejak kebohongannya sudah terlihat tinggal dimuntahkan habis Bila Hiltop Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kejahatannya